Pas saya sampai di salah satu toko nih Saya baru mau turun nih Pak, bawa sampel nih Udah diusir Udah diusir Dari rasa jadi cerita Tau nggak dari rasa jadi cerita atau nggak? Loh itu teg lainnya Rasa nekmat ini ya Teh tarik Teh tarik rasa Rasa teh tarik Dari apa? Dari rasa jadi cerita Dari rasa jadi cerita Dari tadi hingga kini Habis cerita? Jadi rasa Wala 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 Pak Jimala, narasumber kita ini juga Wow, suka ya Wow Ini suami istri ya Oh Bukan istri, suami bukan ya? Ya, sebetulnya Atenuanya Hahaha Di balik, nggak bapak bapak ya Jadi Rasa teh tarik ini Ini sudah Mana-mana ya Pak ya Ke rumah Kudus Oh Usaha Raga Pro Daddy Terus Ya di Semarang sudah banyak juga tersebar Di Sempat masuk kampus tapi karena pandemi Covid Covid ya Jadi kan karena kampus sempat berhenti ya Dari dulu ya Ya Tapi juga luar biasa Pak Jumala lagi kan seminggu produknya Produksinya dua kali Itu bisa sekitar 700 kapak Wesss Seminggu 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 Kalau pas rame ada persanan sudah sampai seribu lebih juga Wah Aduh Ya kan Ini rasanya macem-macem Pak Jumala Kayaknya pengasalannya nih Ya udah Rauh sampe, perasaannya apa Pak Jumala? Rauh dong Ini apa ini? Ketan 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 Mas Jum Mas Jum Mas Jum Mas Jum dan Maaf Baik Ya Selamat datang Ya 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 Bang God Selamat duduk Pagi Pak Jumala Ini keren-keren ya Pak Ya iya Pak Ya Masih muda-muda ya Glowing-glowing ya Pak Glowing-glowing ya Bener ya terus poin terbisnisnya sih unyu-unyu oke mas Jun dan Pak Aki sebelum kita ngobrol-ngobrol silahkan disapa dulu Sobat Kendel halo Sobat Kendel bagaimana kabarnya hari ini hari ini kita sedang bersama dengan senior-senior yang pandai merangkai kata ini ternyata oke sekarang Mbak Oki halo saya Oki owner langsung dari Rasa Teh Tarik oke mas Jun dan Mbak Oki terima kasih ya datang di Kak Kendel Podcast tadi benar ya ini sudah sampai ke mana nih Demak Kudus itu ya oh iya betul Pak kita sudah sampai beberapa kota Demak sebenarnya Demak ke arah Kudus ya Pak Demak kok ke Demak ke arah Kudus oke terus jadi di dimana itu juga Demak arah Purwodadi jadi belum di Purwodadinya belum ya tapi disana itu apa ceritanya nitip Pak nitip jualnya di Sualayan di Sualayan di Sualayan apa kalau Bu di Sualayan Maharani Maharani kalau ingin teh tarik ya di Sualayan salah saya masukkan Maharani Maharani itu kayak ini ya kayak retail modern gitu ya ya modelnya jenis retail modern itu ada di daerah pasar gajah kemudian itu yang ke arah Kudus yang ke arah Purwodadinya ada di daerah Demak ya kayak retail modern tapi memang brandnya lokal Maharani kalau jalan-jalan ke Masjid Kauman Demak Masjid Agung Jawa Tengah Masjid Agung Jawa Tengah Masjid Agung Jawa Tengah sini Masjid Agung Demak Demak Masjid Agung Demak Stadion Demak Stadion Demak juga ada dekennya kantor Kony Demak itu juga ada Maharani disitu juga tersedia produk kita iya iya teh tarik ini sejanya apa tuh tarik-tarian ada yang juga statementnya berbeda-beda iya iya walaupun cara membuatnya memang hampir sama jadi modelnya itu tarik itu lebih ke diangkat ke atas sih jadi suku kan untuk memidahkan itu untuk untuk mengaduknya mengaduknya itu pakai dua jarak dua gelas begitu kan begitu dituang ke sini terrrr nah cara mengaduk yang berbeda sebenarnya itu kan modelnya hampir sama cuma kan dituangnya seperti itu tapi kenyataannya jernat begitu enggak kenyataannya di pabrik kalau kita model in the home industry kita kan pakai panci besar nah itu memang kita seperti itu tapi tidak tidak dengan benjana yang kecil tadi pakai yang besar jadi per berapa jiduk tadi memang kita tapi memang begitu kan jadi memang dengan suhu yang cukup panas juga itu pak pikir itu hanya kalau di warung saja untuk di kapit itu memang atraktif Pak Kadar jadi ini tuh dalam rangka atraktif gitu tapi ternyata di pabrik juga memang begitu ya yang namanya tarik itu ya iya karena biar lebih rata karena kalau cuma model aduk biasa itu biasanya rasanya beda beda karena kendapannya di bawah nanti jadi kan misalnya dengan buat kopi diaduk sama buat kopi di tarik itu beda karena untuk kelarutan gulanya juga berbeda karena nanti kalau yang diaduk biasa kan larutnya di bawah tadi oke oke ya sebarang kan sebetulnya dua pelingkat sekolah Aceh ya atau dari Malaysia nah jadi kan lebih dari mana dari Aceh atau dari Malaysia kalau kita masih di bilan Jawa Tengah Aceh ya jadi belajarnya di Jawa Tengah juga iya jadi ini tuh sebenarnya dari saudara pak resepnya dulu nah jadi saudaranya mbak Oki itu memang di salah satu kota masih di Jawa Tengah sih masih di Jawa Tengah itu memang produksi tektarin tersebut nah karena kita memang lihat pansa pasarnya kok kliennya bagus akhirnya di Semarang ditawarin mau buka sendiri atau aku yang buka istilahnya seperti itu akhirnya mbak Oki diajarkan step by stepnya termasuk resepnya cuma memang resepnya kita modifikasi dalam artian ketika resep itu kita pakai di Semarang itu cita rasa lidah orang Semarang khususnya Pantura itu beda jadi malah ini terlalu manis jadi kita oh yang aslinya ya aslinya tapi kan memang aslinya seperti itu cuma di wilayah yang aslinya itu memang itu cocok tapi kalau di wilayah Pantura kemanisan nah itu kemanisan di Semarang pun juga bilangnya malah apa ini dikasih ini ya Pat gula ya pat gula ya enggak semuanya dari gula pastil asli akhirnya kita riset lagi tuh riset beberapa bulan itu akhirnya menemukan untuk memastikan kita yang apa saat ini ya betul dia memastikannya menurut semua komposisinya juga kita berbeda ya dari yang kita carakan risetnya sampai ketemu formula yang pas ini untuk wilayah Semarang dan sekitar yang berapa seru tutup dulu yang terakhir yang terakhir saya sangat buat dengan layanan PT2 oh iya saya kan juga sudah pakai yang paling tak suka yuk Pak coba eksekutif lounge di bandara biasanya saya harus bayar 150 ribu minimal Pak bisa lebih itu sekarang gratis kita bisa makan bisa minum free ya free sambil tunggu panggilan flight ya yang kedua diskon di mana-mana di banyak merchant restaurant hotel sports center health center di grocery grocery kalau saya yang setempat kalau ke kantor PTM kita dapat exclusive lounge oh iya nah disitu nanti kita dapat layanan transaksi exclusive iya exclusive barang uang itu signifikan mobil flashlight yang mana Pak iya dan kita dapat juga save deposit box di bank oke gratis juga dan dapat daya di hari istimewa ulang tahun iya dan itu bisa kita pilih sendiri wow dan satu lagi Pak meeting room itu juga saya suka sering pakai jadi kalau kita meeting dengan klien itu bisa di PTM memang tidak di semua kantor tapi ada kantor-kantor tentu yang menyediakan meeting room ini harus dimanfaatkan iya Pak Aryawan teman kita harus kita segera aja biar menikmati oke tingkatkan saldo anda untuk mendapatkan fasilitas PTM Prioritas satu bulan satu bulan ya berarti buat kasihin temen gitu iya dari bahan bakunya pun juga Pak jadi kan ini kan bahan bakunya kami kan yang utama adalah teh kemudian ada creamer nabatinya creamer nabatinya itu apa kedelih bukan bukan jadi itu seperti susu tapi itu bukan dari susu jadi makanya nabatinya itu apa krimer nabatinya itu lebih ke ini ya apa namanya bentuknya itu serbu Pak jadi oh namanya memang sudah krimer nabatinya jadi memang kita pikir jenengah bikin sendiri jadi memang memang kita sudah ada suplier yang krimer nabatinya karena kalau sudah ada supliernya krimer nabatinya ya jadi bukan pakai susu kadang ada orang oh ini tetari pakai susu sedangkan kalau misal pakai susu tidak bisa bertahan cukup lama karena kan kita sistem titip jual tadi kalau pakai susu memang costnya lebih mahal kemudian daya tahannya juga tidak bisa terlalu lama jadi kita bahan bakunya tadi kata Mbak Oki kita juga berbeda dari resep awal juga jadi kayak jenis teh yang kita pakai kan juga tehnya berbeda teh khusus yang memang digunakan jadi gak bisa asal pakai jenis teh teh bira jadi gak bisa nanti kekentalannya juga berbeda jadi setiap rumus ini berbeda-beda jenis tehnya jadi jenisnya berbeda-beda untuk jenis takaran gramnya juga berbeda gramnya berbeda jenis tehnya juga berbeda ini ya kalau yang model varian rasa khusus yang kopi juga jelinya itu juga kopinya juga kopi khusus juga jadi untuk beberapa varian contohnya kopi karamel yang di depan ini itu kan ada jeli setiap minumnya ada jelinya nah yang untuk kopi karamel jelinya itu juga dari teh jadi kopi ini kopinya juga kopi khusus jadi gak bisa jadi semua mengandung jeli semua semua mengandung jeli tapi ini kesannya kan ada susunya ya iya makanya orang ini pakai susu sebenarnya gak pakai susu memang susu susu nabati susu nabati krimer itu kan susu tiuruan itu krimer bukan dari ini betul ya dari nabati tadi infonya ada dua berapa kan jenisnya jadi kalau beli misak bagi warnanya hijau ya pokutnya wajau karena di belakangnya di belakangnya ada variannya itu banana ini di sebelah sini ini kan karena banana ini kan varian baru pak jadi nikam masih belum nah ini ikam yang barusan datang ini sudah sih pak kopi ini banana itu varian yang baru baru selesai riset dan memang peminatnya itu baru ya iya banana yang pisang itu banana itu juga baru di semarang kalau di bandung di luar pulau di selawesi itu sudah banyak banana sini ini ini menurut pelapor ini kalau ini apa ini leji leji ya ada sweet leji sweet leji oh di centang itu ya ini sama ini sama 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 ini ini ratovet ya ratovet 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 enggak ya keliru ya ya itu bedan lagi keliru oh ini yang biru ocean blue ocean blue ocean blue itu apa dari apa ini seperti vanilla blue tapi kita kasih namanya jadi ocean blue jadi untuk namanya itu kita setting sendiri sih kayak itu kan kalau begitu vanilla vanilla blue jadi kita buat namanya ocean blue biar 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 bukan biru cinta emang emang apa biru cinta aja aja ya ya menanyi kata dia oh iya kan di ini kan apa ada biru tour juga ya kita juga ada oh iya kan sering karaoke deh nanti kalau kita ikut di dalam anu anu on the bus eh kafe resto resto on the bus harus disiapkan karaoke ya dan minumnya nanti pakai rasa tenang ya iya bener oh gitu ya lagi itu coffee iya coffee ini sama itu tiramisu tiramisu iya jadi karena memang ada warna yang hampir sama seperti itu maka di belakangan ada pencontrengan untuk oh ini warna oh ini tiramisu oh ini dan ada tanggal expired di bawahnya jadi jadi berapa lama expired kurang lebih sekitar 15 hari di showcase jadi pakai pengawet gitu sama sekali tidak ada pengawet dan bisa 15 hari ya iya betul tapi harus di dingin ya dingin kalau warnanya ini gimana bro ini perisai rasa ini kita pakai perisai rasa perisai rasa saya rasa jenis yang khusus juga untuk minuman untuk minuman untuk minuman untuk minuman buat kue wah ini lebih jajar ini coba aja kasih jajar aku mau ngelak-ngelak itu mau yang mana mau yang mana aku mau karamel aja kopi karamel yang mana karamel nah kopi karamel kita jembatin boys ya ini harus di kopi-opi atau tidak usah harus dikocak kamu mencukup dulu ya kita ada apa namanya cara cara menggunakan iya iya kocok dulu sebelum diminum banana kedang itu banyak ternyata peminatnya iya iya pas al baru rilis bulan ini jadi itu baru satu bulan karena kita pas riset kita samplingkan ternyata banyak yang suka mbak pada nana iya saya suka pada nana oh iya gak sampai nurap pada nana mbak nana mbak nana mbak nana gimana pak sebentar ini masih ano ya emang begini merongkol-merongkol tingin atau karamel kita bawa tadi kan takut ini gak dingin jadi makanya kita bawa posisi agak setengah beku loh iya setengah beku sece sece iya iya urungisul jawab ketahuan ya lu jadi ada esnya jadi kayak es krim kalau sama anak-anak itu malah lebih suka jadi mereka kan makan es krim begitu ya iya jadi kadang ada yang beli juga di rumah mereka diiniin dulu dimasukin freezer nanti disendokin buat pengganti es krim ini kalau saya pas sekali gulanya pak benar ini memang tidak terlalu manis iya 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 enak sebelum di list itu kan ngomong kemanisan gitu ya ini ini pas kan apalagi kalau kopi kopi ke daerah terlalu manis makin keren iya betul sebut enak pak seber ini karamel berarti gulanya gula gula ini masih gula gula pasir atau gula merah kita masih pakai gula ini gula pasir gula pasir cuman kopi karamelnya itu nama perisai namanya kopinya kopi karamel kalau kopi hitam beda lagi ya dan jeninya juga memang kopinya khusus ini memang kadang masih ada kaya oh ini jeli-jelinya bagus kerasa ini memang untuk anak muda asiknya pasti ini murah banget loh pak ini kekinian ya jelinya tuh kayak ini berapa nih ini tuh kalau kepasaran harganya 6 ribu ya iya 6 ribu iya semua rasa sama sama tapi tergantung untuk tokonya sih kadang ada yang 7 ribu tapi rata 6 ribu oh 6 ribu ya cuma kemarin sempet di salah satu pusat oleh-oleh yang ada di wilayah Semarang juga harganya malah agak tinggi 10 ribu tapi yuk ini 6 ribu 6 ribu cuma 6 ribu bisa mencubut kopi ada jelinya iya terangkat kopinya itu terasa tapi gak baik bener kerasa kerasa banget tapi yuk rapahin gak bisa berhenti ya pak lanjut seruput seruput apanya biar pak ada lanjut saya aku tahu kalau di Semarang gimana ini kalau beli kalau di Semarang di Semarang kita ada di beberapa tempat yaitu salah satunya ada di wilayah Pamul Arce Pamul Arce itu ada di Sanggarni Mbak Tri itu ada di Sanggarni Sanggarni kemudian ada di Tuku Barokah itu depannya SMP 13 kemudian di Pus Ponjolo itu ada di dekat SD Nasima itu namanya toko T2 oh T2 ya sementara baru beberapa toko itu masih arah-rah semua berarti ya iya masih iya sementara karena pasca pandemi kita belum bisa memulai seperti dulu lagi jadi kalau dulu memang hampir di wilayah Tlobosari ada kemudian di wilayah Matese juga ada sama kampus ya dulu ya ya sama di beberapa kampus jadi di Semarang aku dulu sama sekolah-sekolah sudah ada tapi karena pandemi memang daripada tidak masuk di kos akhirnya dari toko juga ada beberapa toko yang memang mereka imbasnya juga tutup mengalami kebangkutan juga dan kita tidak bisa meneruskan lagi begitu kalau di mana di Barusari ada ada jadi untuk rumah produksinya di Jalan Barusari 2 nomor 309 kebetulan untuk cup yang terbaru ini kita tidak ada ini ya sih tidak ada kontak personnya tapi ada instagramnya mungkin bisa cari maul instagram nanti bisa untuk pemesanan namanya apa instagramnya Rasa Teh Tare Rasa Teh Tare iya soalnya waktu itu pernah dikonfirm Pak Lomba jangan ada nomornya karena nanti takutnya untuk reseller kami kalau di cupnya sempat kita kasih nomor telepon untuk pengguna jadi kalau setelah itu kita dapat beberapa masukan kemudian kita hilangkan nomornya karena kan reseller juga ada Pak Amir kalau misalkan ada pesanan banyak kan biar langsung ke toko atau ke reseller kami banyak resellernya alhamdulillah dan biasanya kalau pas misalnya ada acara meeting dadaan ada acara tamu dengan dadaan banyak bingung nih mau pesen apa bisa kontak kita juga kita ready ready setiap saat ready setiap hari dan kita bisa kasih jaminan free ongkir dengan ketentuan jarak juga sih Pak jaraknya berapa free ongkir? kurang lebih 2 kilo 2 kilo dari jalan baru saat 2 kilo kan kedang banget tapi nah dari ini aku sudah banyak kita terus apa minimal order itu dari jangkir itu nanti bisa dinegosiasi oh iya jadi bisa katakan koordernya 100 50 50 kirim berani berani ya 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 biasa juga ada lho pak yang pesen untuk jumat berkah jadi jumat berkah minta tolong kami buat dibagikan sendiri langsung jadi ke apa tolong dibagikan saya tak pesen berapa yang pernah dipesan terbanyak untuk jumat berkah atau untuk jumat berkah yang pesanan sekaligus gitu atau untuk untuk yang dibagikan atau yang untuk tidak apapun semoga yang pernah pesan sekaligus terbanyak berapa itu yang dimedoha berapa ya 400 400 ya sekitar 400 itu sekali pesan ya sekali pesan 400 atau 500 ya waktu itu kurang lebih waktu bulan kuasa jadi itu waktu ada acara salah satu ini partai siapa itu partai salah satu partai kemudian kan memang konsumsi biasanya untuk minuman ambilnya dikitasi dari dulu sampai sekarang partai apapun boleh pesan ya boleh tanggir tanggir oh kalau enggak partai ini enggak bisa bisa kita tahun 2024 ya itu juga apa biasanya juga rame kalau masa-masa pencalon gitu sih untuk menjamu dan seperti yang simpelnya kayak gitu cuman tahun 2024 kurangnya enak kenapa karena langsung bareng presiden tero ano apa ya pilkada nah sekarang kan nganunya enggak panjang presiden ono mane pilkada panjang berkali-kali berkali-kali bisa itu ini kalau di GFD itu ada di mana kalau biasanya di Jumat di mana di belakang kebunduran atau di sepuluh lima minggu kami belum ada Pak belum ada ya cuma kami ada apa namanya mungkin Bapak pernah dengar mengenai kopi mie gerai kopi mie ya kopi salah satu dari angkota jadi saya juga angkota di wilayah ini ya di wilayah Baru Sari aku tadi udah Baru Sari juga kadang teman-teman misal aku ada acara ini nih tak jualin dong rasanya boleh-boleh jadi kadang ada teman yang waktu itu ada stun terus ngambil produk kita dibantu dijualkan seperti itu kalau beli putus atau titip atau apa titip jadi kami kami memudahkan untuk resour kami ketika jualan jadi kita enggak mempersulit mereka pokoknya jual lo nanti kalau yang dibayar itu yang laku aja kalau misalkan moderator silahkan enggak apa-apa selama itu bener nyimpen kalau misalkan masih muda-muda tadi muda itu kan tog pani konsinyasi iya 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 kalau beli model apalagi kalau diretur banyak saya paling takut kalau diretur banyak tapi setelah berjalannya waktu kita sudah belajar oh caranya begini jadi tahu nih soalnya jadi yang dulu dulu kan was model minim di retur banyak, kita udah nangis itu retur itu kan bisa di kira-kira toh, oh biasanya seminggu suka returnya sekian persen di toko mana sekian persen, kalau retur akan jadi kaya-kaya gitu itu belajarnya kan dari spi ya, dari pengalaman, dari toko-toko itu oh ini kira-kira segini harusnya ditipetakan bro, ini yang bacheloret apa? kalau bacheloretnya original, kofi karamel kofi karamel ini berarti? iya, kofi karamel sama tiramisu itu tepat ya pilihannya? iya pilihannya tepat oh celok makasih ini udah bintang pokoknya nih, aku begitu tamalin, aku begitu tamalin langsung tak dudik iya, 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 iya luar biasa ceritanya biye, ga bisa gawe, bisnis ini awalnya biye dulu kamu apa ya? iya, kami kan, apa namanya, sebenarnya itu pak kami ini sudah dari SMA mulai bisnis jadi kita kenal dari SMA? SMA dari SMA itu kita kenal kenal kemudian saling punya usaha punya usaha dari mulai sembako jual sembako kemudian dititip-titipkan ke juga sistemnya juga konsumsiasi juga iya, jadi dulu kalau berangkat sudah milik dua, berdua waktu itu? waktu itu masih kerjasama gitu sih kan kok kerjasama? iya, karena teman lain winter deh pak iya, iya jadi pacarnya itu udah ratus menangin iya, iya 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 beda-beda aduh iya, jaman SMA iya, jaman SMA saya berangkat sekolah itu yang lain bawanya tas buah saya bawanya ada bok di belakang belakang iya jadi isinya minyak iya iya jadi di kantin itu saya story nanti pulang sekolah saya baru minta iya iya gitu dan memang berjalan Pak, jun bawa itu? kalau Mbak ok, bawa okey saya kan memang beda ini, pak beda sekolah dulu kalau saya sendiri netip-netip ke jendelaan kalau di kaki lima itu kan membutuhkan gula pasir, tepung, dan lain sebagainya nah saya itu jalan untuk menawarkan ke satu warung ke warung yang lain jadi gula misalkan butuh gula biasa saya story jadi saya juga berani itu jadi saya maaf bawarnya gak buku gula iya keren keren dari bisnis pak oke oke dulu yang pertama kali mengusulkan kerja sama bisnis kedua itu Soko saya pak berarti yang serius nih nah ini juga saya pak terus saat-saat ini pertanyaan kedua biasa yang nimbaknya Soko iya dia pak jadi gini ini pak ganda mariawan iya dia cerjing juga oke orangnya mbak-mbak tuk, terus tualennya kayak bisnis hahaha tidak usah ya, tidak usah tidak usah ya, tidak usah ya tidak usah ya mantap bisa tinggal inspirasi bagi anda ya iya terus kok bisa ini 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 sih kita berusaha untuk awal pengen usaha itu banyak dari sembako waktu setelah selesai sekolah kan kita kuliah juga beda kampus itu masih sembako masih jalan habis itu sembakonya beli beli tapi bayarnya besok tapi cemana gak kolet hahaha kita baru ke ijap nah ijap terus ke peralatan muslim itu jalan terus peralatan muslim jalan akhirnya ini pengen ngembangku udah punya baby nih ceritanya udah nikah udah punya baby oooohh dikasih oooohh iya dikasih brunya baby iya hahaha 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 baru disitu eee karena memang pemasukan waktu itu kan sempat menurun dalam waktu itu yang ijap itu kan kita memang produksi sendiri sih untuk ini jenis karena kita ada baru dua penjahit sih waktu itu jadi kita posisi hamil itu juga sempat pulaan roll-rollan nah itu nah dari situ pemasukannya mulai menurun terus coba ini dari itu dari saudaranya Mbak Oki nah itu ditawarin ini disini eee jenis minuman seperti ini laku nih nah terus Mbak Oki akhirnya saya tadinya memang ragu posisi itu ini tuh apa maksudnya rasa rasa nah jadi rasa ini waktu itu memang saya sempat ragu ini beneran bisa gak ya posisi saya sudah kerja sebenernya memang tapi abis itu kan akhirnya Mbak Oki bilang oke kita jalan aja akhirnya kita buka di Semarang membandingkan tapi kan belum ada merek rasa kan waktu itu belum ada belum ada sebenernya saya yang betul oh iya terus yang kekep branding rasa itu Mbak Oki karena mikir apa ya variannya kira-kira untuk namanya Mbak Oki iya iya jadi saya keluar juga karena Mbak Oki iya iya karena waktu itu kan memang saya pikirnya kan ah penting kerja dapat penghasilan pasti lah istilah karena untuk kerasa kan belum pasti waktu itu iya 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 akhirnya setelah itu permintaan banyak akhirnya mau gak mau kan saya keluar dari kerjaan kemudian mengurus rasa sama Mbak Oki yang tadi hijab juga enggak juga ya yang hijab itu masih sedikit sedikit tapi sedikit tapi sedikit kalau sekarang sudah 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 pul rasa dan di birutur jadi kita fokusnya di dua birutur dan di rasa saja biruturnya nanti ya iya langsung dibeser jadi dari situ dulu masih original jadi mas duduk oh yang original ya iya yang cuma satu varian original mana ini yang original mana? gak ada yang originalnya karena reseller itu cepat sekali oh original itu reseller juga ya? reseller juga itu mekanya cepat habis dan ini sekitar bahkan varian yang varian ini dulu tercetusnya karena mbak Oki itu ketika hamil itu malah suka minum minuman jenis seperti ini jadi kalau minum air putih itu kan mual ya? jadi maunya itu minumnya kayak gitu pak? nyidahnya ini ya? iya tapi jenis jenis tapi berbeda-beda ada gambar gajah gambar ini itulah iya kan saya mikir ini sekali beli 14.000 16.000 lumayan ya tiap hari setiap hari minumnya seperti itu saya dulu juga sempat itu belum bikin rasa ini? belum masih original itu masih original terus minum yang berbagai macam rasa itu dari luar berarti? beli saya apanya oh ini beli ini beli bukan buntunya sendiri bukan masih beli iya akhirnya kita riset kenapa kok kita gak bikin sih? kenapa kita gak bikin sih? padahal tadinya sudah punya rasanya jadi original nah kita belum berpikir untuk membuat yang varian ini tadi tapi karena mbak Oki penjajannya seperti itu terus gampang karena mbak Oki lagi berarti bermula dari ngijam ya? iya nah karena ngijam kita akhirnya riset sendiri untuk varian-variannya terus kita taker untuk komposisi dan SPP-nya kita resep sendiri akhirnya jadilah mereka semua sampai 12 rasa ya sampai 12 rasa ya super 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 tahun berapa itu? 2019 mulai membuat berbagai macam rasa itu? 2020 2020? mulai dari teh tariknya 2019 iya pertama kali teh tarik iya kalau di final keliling 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 jadi kalau ga Mas Jun baru hamil waktu itu sudah lahir ya belum masih ruuk ini mature terus ngga nih? lu, pak cuman ga lo? belum lahir jadi, keling jadi kan dulu ada jadi seperti yang di Simaklima jadi kita, kan ada saudara juga nih kita ajak nih, yuk temenin yuk keling karena kan masih awal, jadi kita bawa kalau nama kotanya itu spillkit jadi itu buat memang kotak buat nahan dingin, jadi kita keliling tawarin, persen ke persen oh, persen ke persen masih persen ke persen kelilingnya kemana? daerah Tugumuda dan dulu kita sasaran kita orang pacaran mbak karena kalau orang pacaran kita tawarin, kalau misalnya ngga belikan cowoknya ngga ada yang gengsi ngga, ngga, ngga jadi saya sempat-sempat terpulang wajen saya kira-kira wajen asem, mbak isa tiga bisnis isa tiga bisnis iya, iya, iya jadi saya kebanyakan, saya memang ngejarnya, oh lagi nongkrong nih terutama yang lagi pacaran nih pasti beli pasti iya, iya jadi saya pernah taruhan sama saudara saya sendiri yuk, 10 ribuan, kok ngera apa, yuk apa akhirnya bener, dia nyoba sendiri ditawarkan, dibeli jadi yang cewek selalu milih, eh, caranya beli oke, beli dua pasti dibeli gitu, bayangkan? tapi itu bayangkan? terus ditawari kan mesti mulai karasin itu tau dia orang mungkin pelit nggak mungkin iya, iya tapi dia nama rini lu sejak jadi lu gaugan tapi dimanfaatkan, iya iya itu boleh dicoba ini orang-orang yang pesatnya dikorban, iya iya, bener, pak tapi isin penting adalah, ini inspirasi iya, iya, inspirasi harus cerit, ya, bisnisnya harus cerit memanfaatkan situasi yuk, ya, boleh saja boleh saja gak apa-apa iya, luar biasa bisa inspirasi, bisa detail lah ya terus gimana, bro, ceritanya? pertama kali masuk di titiknya nah itu kembali mbak Oki yang mau mulailah pertama kali itu kan sulit ya, pak kalau misalkan saya mau harus ngomong ke toko yang ada syokernya gak semuanya itu langsung welcome, pak langsung menerima, oh iya mau nawarin apa jadi kan pertama kali buat tau lagi nanti? pertama kali saya ke toko deket rumah oke di tompong, betul? enggak makanya kejauh, ma ya, kejauh, ma tapi di bisnis bisa ngokrol ya lah ganti iya, betul pak jadi sepuluh tempat yang saya tawarin baru satu yang mau jadi sepuluh toko baru satu yang mau coba gendel ya sepuluh toko terus langsung nangis sepuluh kali ya rontok mental murah si denger sepuluh yang lagi melebuh sisi ya? iya pak jadi setiap hari itu kakak saya target untuk dapat lima toko jadi sepuluh toko saya bawa sampel itu sampai dua puluh sampai empat puluh cup setiap hari biar dapat lima toko itu sampai waktu awal-awal itu emang ini ya pak saya bilang sama Jun apa berhenti aja ya orang, kita gak ada toko yang mau dititipin produk kita iya pak, pasti itu ada itu berkeculak terus pengen udah kita stop aja belum ada yang mau dititipin produk kita terus habis itu Mas Jun tetap coba, besok kita berdua buat nawarin itu jadi, iya bener berdua pada di motor saya yang ngomong ayuh ayuh jaga kita tarik ayuh 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 kadang, kadang kayak gini saya kan udah hampir nangis ya pak, saya gak dapet-dapet tapi, gini sama Mas Jun semasa yang aku tau kamu bakal bisa itu tapi kalo omong doang gak bisa ya pak makanya itu lama-lama sih dia mau bantu untuk ngomong ke pertumbuhan tapi diusir juga pernah kayaknya tadi Mas Jun turun gunung ya iya, bro waktu yang turun dia, dia diusir ceritanya gimana tuh? ceritanya gimana tuh? waktu itu kan pas Mbak Keh gak ikut tuh kan saya kasih, ah saya juga mau coba turun cari toko eh, pas saya sampai di salah satu toko nih saya baru mau turun nih pak buat sampel nih udah diusir diusir siapa? maksudnya satpam atau pegawai mungkin itu ownernya mungkin itu owner jadi ya udah iya udah, di beberapa toko sorry bro, aku kepingin lebih detail sampein pake baju apa gue wane piye gitu kalo saya biasanya pake celana panjang sama sepatu kemudian pake kemeja pake kemeja? terus ini jinjingannya apa? jinjingnya pake spilgit tadi kotak yang box jadi memang saya kayaknya pantes tuh pak saya gak pernah kalo menawarkan pake celana pake spilgit tadi jadi kayak kesannya saya malah itu agak sakit karena ini belum sempet ngomong apa tujuan saya tapi kok sudah terus gitu sampe gak unik-unik kalo miskin dulu gak terus terus apa yang muatih mental kalian berdua ini kok terus sampe diusir bareng kayaknya karena pengalaman dia pak karena dulu sering sekali ditimpa ya pak oh waktu SMA itu iya SMA kan saya juga gitu pak saya nawarin ke toko-toko apa namanya ada gak kelima itu kan juga mereka kan keras gak gak seperti anak SMA masuk ke ke warung-warung yang kebanyakan itu notabene orang itu kan keras-keras kayaknya kita sudah mau lagi tempah disitu jadi memang sudah ada penel mintanya itu sudah minta penelaman itu sudah kebentuk metal sales ya metal sales bangga jadi sales ya kita ini adalah orang-orang yang bangga menjadi sales iya beliau ini ketua komisi PN komunitas sales ini penggambinya wah kayaknya harus banyak belajar tadi beliau-beliau ooooh caranya bunyi gimana nih langsung ngomong caranya bunyi kita invite ke grup kita invite ke grup padahal kita saya sendiri gak ada basically kerja sales pak jadi semua orang bisa jadi sales dan semua orang itu mempunyai profesi menjual masalahnya jadikan duit apa enggak itu aja betul 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 oke itu tadi kan terus di ini ditolak nih terus gimana mulai diterima itu gimana mulai diterima adalah dengan gini pak jadi saya di gini sama saudara saya orang itu sudah nyoba borok produkmu apa belum orang saya sodorin aja udah ditolak dia mau nyobain gimana cara nyobainnya jadi gini kamu kasihin ke dia itu posisi itu minuman langsung ke depan mata jadi pak saya mau nawarin ini jadi langsung bener-bener ditunjukkan ini loh saya tuh mau nyobain ini silahkan dicoba jadi kalau orang yang gak mau nyobain secobain oh gitu ya ini produk saya ini produk saya tapi kan owner sih buat hal hari kan kalau owner kan lebih gampang mbak iya artinya kan harus ketemu owner kan iya iya itu kalau ketemunya apa namanya pegawai itu itu mesti berlibat pak jadi besok ya ketemunya jadi ini jadi belum pasti jadi disodornya cobales no cobales no jarang jalan disik nah biasanya orang kalau sudah seruput nah terus kayak naik no yaudah besok tetap besok seperti itu pak jadi akhirnya teknik itu membawa hasil ya iya membawa hasil pak apalagi itu di daerah-daerah yang di luar Semarang jadi itu kan di Semarang itu kan di Semarang itu di Semarang cuma ada beberapa orang saya gak mau mbak gak mau ada yang seperti itu juga tapi ada yang apa namanya ya kita cobain ketika orang sudah mau mencoba itu pasti saya bisa masuk jadi iya begitu nyoba 60 gue iya 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 ini saat burungnya iya 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 kue nyofame sih kena itu iya artinya ini memang paken tapi enak enak nah yang masuk ke retail maharan itu gimana itu ketanyaan jadi kalau di retail maharan itu sebenarnya kita memang luar botak itu iya jadi itu memang sebenarnya apa ya saya sempat ragu karena itu model retail lokal dan memang termasuknya kalau di wilayah demak itu besar saya masih masih ragu waktu itu pak akhirnya saya punya temennya saya sama temen jadi temen saya itu memang kerja di demak dan dikenal dengan salah satu staffnya di retail di situ ya dan itu akhirnya dikenalkan dikenalkan akhirnya kita dikasih waktu nanti tanggal sekian datang ke kantor bawa sampel untuk presentasi itu untuk presentasi produk alhamdulillah akhirnya diterima diterima dan waktu itu kita di maharani itu masih titip di showcase-nya maharani jadi kita masih titip akhirnya karena singkat cerita penjualannya bagus nah kita semakin banyak nitipnya semakin banyak nitipnya akhirnya kita menyediakan showcase sendiri jadi untuk satu showcase di maharani itu biasanya isi 100-160 cup showcase-nya dengan sing showcase-nya dari kita ngirim iya kita kirim wedding juga gitu ya iya jadi nanti ditaruh di sana terus memang full satu showcase itu isinya produk tapi dulu memang gak semudah seperti wah bisa cepet ya dulu saya nolateninya dari 20 cup jadi Semarang cuma 20 cup nah bisa dibayangin bensinya masuk gitu belum berapa lama 20 cup 20 cup itu kurang lebih sekitar hampir 6 bulan nah itu 6 bulan 6 bulan hampir 6 bulan tapi mereka uang terpekat ini oh itu itu sekarang itu sekarang juga naik motor pak hmm naik motor semarang gemak 20 cup 6 bulan iya iya akhirnya pelan-pelan akhirnya sekarang berapa cup sekarang itu kurang lebih satu showcase bisa 100-160 per per showcase per showcase ada 4 showcase di kita ada 4 ada 4 tempat ada 4 tempat setiap ini kan 1 showcase setiap tempat 1 showcase kemarinnya ada 4 ya sebenernya ada banyak cuma kemarin kita baru coba untuk di beberapa tempat akhirnya kita dapat 4 itu yang masih nah tinggal nanti itu sekarang 160 ya kurang lebih 100-160 tinggal per minggu berarti per minggu tahun 4 ada pesanan-pesanan untuk acara kantor misalkan untuk dibagikan gitu biasanya kami yang menyiapkan jadi ada paket sembako mini, ada paket sembako besar seperti itu. Itu area pemasaran yang jadikan kemana? Masih di Semarang. Di Semarang ya. Semarang maksudnya penduduk terdekat atau bisa jarak jauh-jarak jauh gitu? Bisa jarak jauh. Yang biasanya beli itu ya? Biasanya ada salah satu kantor instansi yang terjadi sama juga. Jadi nggak cuma wilayah di sekitar rumah tapi bisa ke wilayah Semarang di seluruhnya. Serah kok? Minuman ini rata. Ketiga itu birutur. Birutur ya? Yang keempat itu IV Shocks. Jadi kita punya kaos kaki. Jadi produknya kaos kaki. Dari bayi sampai dewasa. Bikin sendiri? Enggak pak. Jadi cuma kita rebranding ulang. Rebranding. Harganya mulai Rp 5.000. Kamu siapa pasangannya? IV Shocks. IV Shocks. IV Shocks. 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 Kawas kaki. Kawas kaki. Kawas kaki. Kawas kaki. still. Alright, itu Birutur. Birutur itu yang jadi satu dengan Resto on the bus itu bukan. Ya jadi untuk Tour&Travel kami namanya Ampy Samtul Pak. Ampy Samtul. Jadi memang kami bekerja sama dengan beberapa teman kita yang berada bidang pariwisata, memang ada program Resto on the Bus itu. Itu memang berawalnya ketika masa pandemi kemarin sih, jadi mengulik sedikit. Jadi masa pandemi itu Resto on the Bus itu dimulainya dari kota Salatiga sebenarnya. Dari teman-teman Salatiga, akhirnya kita yang di Semarang terkompori, buat coba kita kerja sama dengan salah satu PO di Semarang buat seperti ini. Akhirnya Alhamdulillah jalan. Masa pandemi memang sangat membantu bagi teman-teman pariwisata. Tapi sekarang Alhamdulillah masih jalan. Jadi Resto on the Bus masih jalan sampai sekarang. Nanti tunggu video berikutnya. Silahkan ikut Resto on the Bus. Kita ikut jalan-jalan. Ganyi lagi nih berarti. Si Ano karaki loh. Oke si Ano. Jadi kalau unit Armada Beast kita sekarang sudah model in-home semua sih. Jadi nggak ada yang model CD atau 5D. Jadi lagu apa saja yang jalan-jalan mau minta lagu apa? Oh, Ano internet ya? Iya, kita pakai internet akses. Tapi request lagu wajib nyanyi Pak. Oh iya toh. Oh iya toh. Iya toh. Aku request powernya ya. Kalau dia jelas. Dia kenyanyi. Dia di kamar mandi. Kocu dan Mawki. Ya ini. Biasaa. Kira saya ini ya. Mimpinya ke depan apa ini? Itu. Rasa teh tarik ya. Rasa atau mungkin beliau punya mimpi yang lain? Iya. Iya, iya. Tapi itu dulu dulu lah ya. Oh iya. Di blendingnya nih. Yang lain nanti nyusul. Iya pastinya kalau rasa sendiri. Ini gimana? Kalau dari saya sendiri ya Pak. Saya tuh pingin punya outlet yang itu ada pembuatan langsungnya di situ. Jadi teman-teman yang mau beli itu bisa lihat cara prosesnya. Oh gitu ya. Saya pingin sekali mewujudkan itu. Tapi kan untuk depannya ini kita masih untuk perluasan. Apa? Mitip showcase itu lah. Market ya. Kaya lebih dikenal ya. Nah ketika sudah banyak di beberapa kota yang sudah kami targetkan itu. Nanti insya Allah kita bakalan buka outlet yang apa namanya ada. Maksudnya apa ya ya? Yang stay gitu Pak. Stay ya. Stay di salah satu tempat gitu. Jadi punya satu outlet yang memang dia produksi ya selling di situ juga. Iya, iya. Biar para teman-teman yang beli itu bisa lihat gimana sih cara membuatnya. Gimana sih? Oh cara packingnya seperti ini. Oh baru terjadi seperti ini. Iya, iya. Jadi yang pengen punya satu memang yang bisa disitu menggambarkan mulai dari awal sampai akhirnya bisa diminum sama teman-teman di situ. Karena kan kami juga pingin gini Pak. Kita bikin ini gak semena-mena buat kebutuhan kita sendiri. Tapi kan juga untuk masyarakat sekitar kami. Iya, iya. Jadi kami tuh bener-bener pingin bantu saudara-saudara kami yang memang itu tidak ada pekerjaan. Jadi ketika kita punya produk ini, kita produksi, kita kan juga minta punya karyawan. Karyawan-karyawan kami kan juga dari saudara-saudara yang memang tidak punya pekerjaan kemudian butuh biaya, butuh uang untuk kebutuhannya. Jadi sebenarnya banyak yang menggantungkan hidup mereka dari rasa. Jadi kita memang pengen orang-orang yang menggantungkan itu bener-bener merasa rasa ini bener bermanfaat. Jadi bukan cuma sekedar kita menjual minuman yang di dalam cup itu saja. Jadi ketika kami pengen lebih. Ya, jadi ada rezeki bagi mereka juga. Pak Kadang masih ada satu lagi. Makasih tentang mimpi, Pak Kadang. Iya. Ada enggak The Big Dream yang menaungi seluruh perusahaan? Misalnya jadi holding, rasa group, apa junaid group itu? Sudah kepikir enggak di situ? Sampai kalau bisnis waktu itu. Saya masih di sini, Pak. Saya mau omset bulanan kami itu mencapai 100 juta per bulan. Weee, amin, amin, amin. Kita akan berhasil ya. Itu apanya rasa atau semuanya? Untuk keseluruhan. Keseluruhan itu mimpinya ingin 100 juta per bulan. Iya omsetnya. Orang, kita kan bangun itu juga dari nol. Kita enggak ada biaya apapun. Nah ini saya tuh mimpinya masih di situ, Pak. Jadi nanti kalau misalkan sudah tercapai, semoga cepat tercapai. Amin, amin, amin. Nah, kemudian nanti pasti kepingin juga, Pak, punya rasa group seperti itu. Menangani beberapa usaha ya. Bisa juga. Nanti kan kami mungkin sama Bapak dibantu. Gimana sih caranya nge-franchise-in produk? Oh, iya. Ada juga ya, Pak, ya? Kelasnya ya, Pak. Nah, itu gitu. Wah, luar biasa. Ya, semuanya. Benar-benar keren ya. Padahal saya muda-muda. Ini Yohana sejak SMA, kan, sebuah bisnis. Ya. Sudah mengatiskan jatah gagalnya. Oh, iya. Jatah gagalnya itu zaman SMA. Iya. Kalau kita ingin sekarang. Iya. Ini inspirasi banget ya buat. Sangat inspiratif ya. Bukan hanya soal bisnisnya, Pak, dan. Tetapi juga soal bagaimana pacaran orang jatuh duit kumpulannya, tapi malah menghasilkan uang. Mas Jun dan Mbak Wik, waktunya ada bis ya. Terima kasih sudah hadir dan menginspirasi sobat kendal semua. Tapi sebelum berpisah, silakan berikan tips untuk sobat kendal. Silakan dari Mas Jun dulu. Tips. Tips. Baik. Tips dari saya itu jangan pernah mencoba untuk menghentikan sebuah mimpi. Wow. Jadi cobalah untuk terus bagaimana caranya menggapai mimpi tersebut. Wow. Pak Adi, sudah kan? Betul tadi katanya Pak Ganda. Bilangnya, habiskan jatah kegagalan kamu. Jadi ketika kamu terjatuh, terus rugi, itu udah, itu lupakan saja. Ya, semua bakalan berlalu dan nanti akan mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Betul. Mantap. 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 Oke, Mas Mula ya. Ya. Aku sudah habis. Mas Jun dan Mbak Wik, terima kasih. Sampai tempat, jangan lupa di-like, share, dan komen video ini. Supaya lebih banyak manfaat juga buat teman-teman di luar sana. Terima kasih. Dan subscribe Cak Ganda Podcast dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.